Mitra Arena konsep Glow in the Dark ternyata sedang digemari oleh publik olahraga di tanah air. Setelah munculnya Gorbulu Tangkis di Surabaya bertema Glow in the Dark, kali ini muncul turnamen tenis lapangan dengan tema yang sama yaitu Glow in the Dark. Seperti apa kesuaranya? Simak tipu tanya berikut ini. Mitra Arena seperti inilah suasana tenis Melon Cup yang dikelar di lapangan tenis UNESA Surabaya minggu malam lalu. Tidak seperti turnamen tenis pada umumnya, para peserta bertanding dengan suasana arena yang hampir gelap kulitah. Hanya pemain, krakat, net, bola tenis hingga penonton saja yang terlihat terang. Turnamen yang menggunakan konsep terang dalam gelap atau Glow in the Dark ini, nyatanya mampu menarik minat para pecinta tenis lapangan. Total sebanyak 208 peserta yang terbagi dalam 140 pasang tim mengikuti turnamen ini. Soal kesulitan, jangan ditanya. Lantaran di turnamen ini, peserta memang dituntut untuk bisa fokus dan konsentrasi ekstra. Turnamen Melon Cup dikelar dengan maksud untuk memberikan suasana baru bagi peserta dalam permain tenis. Tahun ini kita memang ingin memberikan angin segar, suasana yang baru dengan membuat turnamen tenis yang tidak biasa, yaitu Glow in the Dark. Di mana peserta itu akan punya challenge tersendiri untuk bisa mengatasi selain dari faktor mentalitas, tapi juga tantangan yang ada di Glow in the Dark tadi. Totalnya ada 208 peserta, jadi ada 104 kapal ya, dan kategori yang dipertandingkan ada 5. Panemunya tiap tahun selalu luar biasa, dan pesertanya itu selalu, apa namanya, akusias. Dan kita sampai harus waiting list untuk bisa masuk ke Melon Cup. Gabriel Aini, salah satu peserta turnamen tenis ini mengaku senang, bisa ikut merasakan turnamen dengan konser baru ini. Terlebih, turnamen ini menawarkan tingkat kesulitan tersendiri, dalam hal konsentrasi agar servis atau pukulan yang dilakukan tidak meleset. Agak minus sama silinder gitu, karena pas mau servis, aduh kayak ada yang silau-silau gitu, sama kalau yang biasa, mungkin yang kadang warnanya solid, jadi lebih enak untuk lihat pada tenis yang lampu biasa. Lampu tantangan ya ini sebenarnya? Ya, apalagi bola juga, apalagi kalau misalnya di bola kenteng, dengan lampu yang Glow in lampu bola itu kayak agak susah untuk menyesuaikan diri juga gitu, apalagi kalau pertama kali itu pernah hati-hati di lapangan yang Glow in the dark sebelumnya. Tapi seru banget sih ternyata untuk bisa main di Glow in the dark ini. Kejurahan tenis berkonsep LOW in the dark ini mempertandingkan lima kategori, yakni kelas pemula, beginner, intermediate, advanced, serta kategori khusus yang diikuti tim ganda ibu dan anak. Nanda Adrianta, JTV.